Saya Mama Zakaria dari Blok 5 akan menjelaskan tentang protista Sebelum itu saya akan memberikan kepertanyaan tentang protista mirip tumbuhan Yaitu pertama, apa yang dimaksud dengan protista mirip tumbuhan yang berserta struktur dan sifatnya Jadi protista mirip tumbuhan itu merupakan anggota hidup protista yang memiliki ciri menyerupai tumbuhan atau hidup belakang lain Protista mirip tumbuhan yang hanya memiliki satu sel atau seluler sering disebut dengak vitoklaton Sedangkan yang tubuhnya disusun oleh banyak sel atau multiseluler sering disebut alga atau gangga Perbedaan dasarnya dengan tumbuhan sejati atau vitoklatai adalah kelompok protista mirip tumbuhan belum memiliki akar batan dengak sejati Sifat dan struktur tubuh alga Alga memiliki bentuk tubuh yang bervariasi Mulai dari multiseluler berkoloni Dan ada juga yang multiseluler menyerupai benang lembaran dan perlumputan Ukuran tubuhnya juga bervariasi Mulai dari berukuran mikroskopis Seperti pinularia dan napidula Hingga berukuran besar mencapai puluhan meter seperti makrokitis Semua alga mengandung klorofil Klorofil di mana selnya Tetapi pigment yang dominan pada setiap divisi bervariasi Misalnya, klorofil pada pigment dominan pada klorofita Dipro, diprim pada rhodobita Dan ulkosatib pada paepodbita Komposisi risal yang menjadi ciri khas alga adalah kandungan cadangan makanannya Cadangan makanannya alga disimpan pada pirenoid yang terdapat di dalam klorofil Kandungan cadangan makanannya alga bervariasi setiap divisi